Dalam masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, para calon gubernur gencarkan kegiatannya ke sejumlah wilayah untuk menemui masyarakat termasuk menghadiri sebuah acara adu gagasan. Rituan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung paparkan sejumlah program untuk Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. Acara adu gagasan berlangsung di Indonesia Arena GBK Jakarta Sabtu malam. Kepala calon gubernur Rituan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung hadir untuk memaparkan gagasan dan program-program unggulan untuk Jakarta. Dalam kesempatan ini, jagung nomor urut 1 Rituan Kamil memfokuskan gagasannya untuk anak muda dengan sejumlah program. Menaikan statusnya menjadi kota jasa internasional dengan segala risiko. Yang kedua, mendorong yang namanya ekonomi kreatif, ekonomi digital sebagai lokomotifnya, ekonomi film, kuliner. Itu sangat luar biasa untuk Jakarta untuk menambah pekerjaan anak-anak muda. Dharma Pongrekun, calon gubernur nomor urut 2 bertekad untuk menjaga Jakarta tetap aman dengan mengedepankan adab. Banyaknya kejahatan pun karena hilangnya adab, banyaknya pengangguran. Untuk apa memberikan lapangan pekerjaan kalau ujungnya hasilnya tidak beradab. Keamanan itu dari adab, bukan orang-orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang. Sementara Caguk nomor urut 3 Pramono Anu, acara adu gagasan menjadi medium penyampaian pikirannya untuk warga Jakarta. Di antaranya ia akan menggratiskan 15 golongan warga dalam penggunaan sarana transportasi. Kalau saya dikasih amanah, saya akan minta bekerjasama dengan pemerintah pusat yang namanya LRT, MRT, yang 15 kelompok golongan ini juga harusnya dibebaskan. Saya akan fight untuk itu. Berarti gratis apa? Gratis. Termasuk yang sekarang digratiskan untuk busway. Acara adu gagasan dengan pemandu jurnalis senior Andi F. Noya menjadi ajang latihan debat bagi para kandidat atau calon gubernur Jakarta. Anin Dika Pribadi melaporkan dari Jakarta.